Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu pada simulasi praktikum ekonomi pertanian pada topik survei usaha tani Ini adalah usaha tani padi yang dilakukan oleh petani Sebagaimana kita ketahui petani memiliki beragam komoditas pilihan untuk usaha taninya Usaha tani padi pun bisa dilakukan di lahan sawah maupun di lahan tegaran Ini padi sekitar usia 1 minggu mulai ditanam Kemudian selain padi petani juga punya pilihan untuk komoditas lain seperti jagung Ini jagung usia tanam sekitar 1 bulan Ditanam secara tumpang sari di lahan kebun tanaman karet Jadi beberapa komoditas pertanian bisa dilakukan pola penanaman secara tumpang sari Kalau padi tadi monokultur ini jagung dengan pilihan tumpang sari pada lahan perkebunan Selain itu misalnya ada komoditas ubi kayu bisa juga dilakukan secara tumpang sari Dengan berbagai tanaman lain Bisa juga dengan jagung berselang-seling Bisa juga dengan tanaman obat-obatan dan lain sebagainya Yang menurut petani menjadi pilihan menguntungkan Dalam hal ini aktivitas usaha tani penting kita lakukan rekaman dalam bentuk usaha tani Analis usaha tani dalam questionnaire Ini adalah penyusunan untuk questionnaire usaha tani Oke saat ini adalah pentingnya kita merekam aktivitas pertanian dengan questionnaire usaha tani Ini kita butuhkan untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang petani dalam melakukan farming Atau usaha tani di lahan usaha yang dimilikinya Jadi pertama yang akan kita harus kumpulkan adalah informasi penguasaan lahan dan fasilitas usaha taninya Fasilitas ini meliputi bangunan dan peralatan Jadi seperti mesin pengolah lahan atau planter, mesin harvesting, mesin panen Atau mungkin bahkan cuma sekedar cangkul atau alat semprot itu semua juga harus di rekod Sementara kalau jenis lahannya kita inventarisir lahan yang dimiliki Mulai dari lahan sawah, lahan ladang tegalan, kering ya Atau pahan pekarangan dan termasuk fasilitas pengembangan pekarangannya Misalnya kalau memiliki kolam atau peternakan ya Itu juga penting di catat Jadi biasanya kita catat dengan satuan luas hektare Status penguasaan di sini apakah milik sendiri, sewa, atau mungkin kita sebagai penggarap Nah itu diberi keterangan ya Nah kemudian informasi yang penting berikutnya adalah aktivitas input yang diperlukan untuk penyelenggaran usaha tani Jadi di sini pertama yang kita perlu perhitungkan adalah tadi bahwa kepemilikan lahan Baik milik sendiri maupun kita statusnya sewa itu kita perhitungkan ya Berapa besarnya dan harga di sana berapa Kemudian peralatan itu kita hitung berdasarkan umur ekonomis ya Nanti kita bisa hitung berdasarkan pembebanan penyusutan Kita untuk perhitungan penyusutan sudah pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya Kemudian input-input yang lain yang diperlukan mulai dari benih atau bibit, pupuk, input lain Atau termasuk pengendalian organisme pengganggu dan alokasi biaya untuk tenaga kerja Baik yang tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga Nah biaya lain yang perlu diperhitungkan adalah biaya bunga pinjaman kalau kita mendapatkan kredit dari lembaga keuangan Termasuk juga tambahan kalau misalnya kita menggunakan air tanah atau sumur bor Itu juga harus diperhitungkan sebagai input pertanian Kita perlu mencatat penggunaan ini dalam unit dan biaya unitnya Kemudian kita bisa kalkulasi besarnya jumlah alokasi biaya input pertanian yang dikeluarkan pertani ya Kemudian setelah aktivitas biaya kita terekam Selanjutnya yang perlu kita catat adalah informasi produksi Informasi produksi harus detail dalam satu proses produksi itu Berapa diperoleh satuannya biasanya kita kilogram ataupun ton Dalam satu tahun berapa kali periode produksinya Biasanya akan kita rinci dalam satu tahun itu periode produksinya berapa kali Kalau misalnya dia melakukan dua atau tiga kali kita catat ya Produksi pertama bulan apa sampai bulan apa dengan hasil berapa Begitupun sampai periode produksi berikutnya Kita perlu juga gali pola produksi ya Jadi dalam satu tahun itu lahan yang dimiliki petani dialokasikan untuk komoditas apa saja Ini namanya pola produksi usaha tani ya Misalnya jagung, padi, kemudian ubi kayu ya Itu adalah salah satu pola penggunaan lahan milik petani Kemudian kita pun harus perhitungkan Masing-masing besarnya periode pembebanan biaya per periode produksi dalam satu musim tanan itu Itu juga harus kita perhitungkan Nah kalau kita sudah mencatat biaya dan penerimaan dari pendapatan Maka kita bisa menghitung pendapatan rumah tangga petani ya Jadi pendapatan rumah tangga petani terbalik ya Ini yang Jadi ini on farm Jadi segala aktivitas yang dilakukan di usaha tani ya Jadi baik dia sebagai penggarap guru usaha tani atau di usaha taninya sendiri Bisa sawah, bisa juga jagung ya Pekarangan ini kita catat Selama usaha berapa dalam satu minggu diperoleh Dalam satu tahun berapa dialokasikan Berapa dapat pendapatan ya Hingga total pendapatan petani dari usaha tani Jadi ini sering disebut sebagai on farm income Nah kita juga mencatat pendapatan petani di luar usaha tani Jadi ada yang bisa diperoleh dari buruh non-pertanian Misalnya bisa jadi tukang atau ini ya Ada dagang industri Mungkin ibunya mengelola usaha industri rumah tangga ya Kemudian ada usaha angkutan atau pegawai karyawan ya Nah ini juga harus dicatat Jadi informasi pendapatan rumah tangga petani tidak semata-mata hanya dari farm income Tapi juga termasuk dari aktivitas of farm ya Ini penting untuk melihat struktur pendapatan usaha taninya Berapa sih nanti besarnya sumbangan sektor usaha tani terhadap total penerimaan rumah tangga Nah itu akan menjadi informasi tentang struktur ekonomi rumah tangga Nah kita juga mencatat alokasi tenaga kerja rumah tangga petani Alokasi tenaga kerja biasanya digunakan untuk kerja di pertanian usaha tani maupun di non-pertanian Kita rinci ya Jadi berapa anggota keluarga yang terlibat dalam setiap aktivitas di usaha tani Pun siapa yang akan tercatat melakukan aktivitas pekerjaan di luar usaha tani Kita catat dalam total jam ini sampai setahun ya Yang dialokasikan berapa alokasi curahan tenaga kerja yang dimiliki keluarga Untuk aktivitas baik on-farm maupun off-farm Kemudian kita juga mendapatkan penting menggali pengeluaran rumah tangga petani Terutama untuk pangan maupun non-pangan dan keperluan produktif lainnya Nah ini akan menjadi informasi mengenai kecukupan kebutuhan konsumsi Baik kecukupan pangan maupun kecukupan pangan primer non-primer lainnya Jadi disini kita juga bisa menjadi indikator untuk tingkat kesejahteraan petani Jadi itu tadi adalah informasi tentang aktivitas farmingnya Nah selain itu petani tidak bisa berdiri sendiri Keberadaan lembaga pertanian itu penting sekali untuk meningkatkan produktivitas pertanian Oleh karena itu dalam menyusun questionnaire usaha tani Kita penting juga menggali keikut sertaan petani atau keaktifannya dalam kelembagaan tani yang ada Jadi ini beberapa informasi yang perlu dicatat untuk mengetahui Sejauh mana petani aktif dalam lembaga pertanian yang ada di wilayahnya Lembaga pertanian bukan semata-mata hanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani Tapi termasuk juga kelembagaan permodalan seperti kooperasi atau kelompok usaha bersama Ini juga harus kita gali jadi di lingkup petani kelembagaan tani itu meliputi apa saja Mulai dari kapan kelembagaan itu ada, posisinya apa, mulai bergabung sebagai anggota dari kapan Kemudian termasuk informasi umum kelembagaan itu penting digali Itu adalah informasi yang penting ada dalam questionnaire usaha tani Aktifitas penyusulan questionnaire selesai maka selanjutnya bisa dilakukan survei ke rumah petani Jadi enumerator atau tenaga pencacah langsung mendatangi rumah petani untuk menanyakan bagaimana penyelenggaraan usaha tani yang petani lakukan Ini dilakukan langsung menemui petani di rumahnya atau di lahan usaha taninya Selama survei ke rumah petani dilakukan pencatatan hasil panen menjadi bagian penting untuk mengukur penerimaan yang diperoleh oleh petani dari kegiatan usaha tani yang dilakukan Kegiatan panen dan pasca panen usaha tani merupakan aktivitas penting yang menimbulkan pembebanan biaya terhadap usaha tani Oleh karena itu, segara pengeluaran yang terjadi akibat pelaksanaan aktivitas pasca panen menjadi catatan penting dalam aktivitas biaya usaha tani Setelah aktivitas survei usaha tani selesai, maka enumerator melakukan perapihan terhadap questionnaire yang dicatat Pencatatan hasil dari questionnaire selanjutnya ditabulasi dalam format Excel yang pemaparannya akan dilanjutkan pada analisis berikut ini Oke, kita sekarang masuk bagaimana kita menganalisis biaya usaha tani Jadi, analisis usaha tani yang pertama dilakukan adalah analisis biaya Dari rekapitulasi data yang terekam dalam questionnaire, maka kita bisa lakukan rekap data Jadi, dengan menggunakan Excel kita bisa kalkulasi berapa besarnya biaya tetap Jadi, biaya tetap itu seperti komponen lahan, bangunan itu bisa dimasukkan sebagai dan peralatan pertanian bisa dihitung sebagai biaya tetap Ini sebagai ilustrasi untuk usaha tani buah naga, ini membutuhkan biaya tetapnya berupa pajak Kemudian ada tiang penyangga berupa pohon ataupun bisa berupa tiang buatan Kemudian, biaya-biaya peralatan seperti cangkul, semper, dan sebagainya kita perhitungkan biaya penyusutannya Nah, kita hitung dalam satu periode berapa alokasi untuk biaya tetapnya Nah, setelah biaya tetap, maka yang harus dilakukan adalah menentukan perhitungan biaya variable Biaya variable itu adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi Jadi, besarnya akan tergantung pada kuantitas yang akan dihasilkan Jadi, di sini meliputi biaya bibit, pupuk, pupuknya tergantung pupuk apa saja yang digunakan Kemudian, tenaga kerja, termasuk juga biaya pengendalian organisme pengganggu OPT, ini kita satuannya dan harganya dicantumkan, berapa unit yang digunakan Maka akan kita peroleh nilai biaya variable Dari komponen biaya tetap dan biaya variable, kita akan bisa peroleh nilai biaya total usaha tani Dalam usaha tani Selanjutnya, berdasarkan informasi biaya tetap, kita bisa menyusun tabel usaha tani Tabel usaha tani itu terdiri dari penerimaan biaya Jadi, komponen biaya tetap yang sudah kita buat tabel sebelumnya Kemudian, ada pendapatan bersih Jadi, pendapatan ini merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya Penerimaan ini dari produksi Misalnya, untuk buah naga ini Sekali panen, dia dalam satu periode produksi itu ada 488 kg Harga jualnya 9 ribu Jadi, penerimaannya 4,3 juta Nah, total biaya tetap dan variabel yang digunakan selama satu periode itu mencapai 3.150.000 Maka, pendapatan bersihnya itu adalah dari penerimaan dikurangi biaya Kita peroleh pendapatan bersih sebesar 1,24 juta Nah, berdasarkan nilai informasi pendapatan, penerimaan, biaya Kita bisa mengukur besarnya revenue cost ratio dan benefit cost ratio Ini adalah alat ukur sederhana untuk menilai apakah usaha tani yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak Kita lihat di sini, kalau melihat nilai RC 1,4 Artinya, setiap 1 rupiah pembebanan biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan pendapatan sebesar 1,4 rupiah Nah, artinya positif ya Karena pembebanan biaya lebih rendah daripada pendapatan yang diterima Dan syaratnya untuk usaha itu bisa diteruskan adalah memang nilainya harus lebih dari 1 Sementara kalau benefit cost, ini adalah benefit itu adalah net income Net income dibandingkan dengan biayanya Itu nilainya harus lebih besar dari 0 Kalau lebih besar dari 0,4 ini artinya untuk 1 rupiah biaya Akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan bersih atau benefit sebesar 0,4 rupiah Artinya usaha yang diilustrasikan di sini menguntungkan Jadi, saya melakukan perhitungan analisis biaya Dalam penyajian analisis biaya usaha tani, peninimal mahasiswa mampu menyusun perangkat tabel penyajian mahasiswa tani seperti ini Terima kasih Terima kasih